Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Brokerto, Rabu 23 Februari 2022, bersama saya Frater Yohanesari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan muzizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap orang yang senantiasa memiliki niat baik sekalipun mungkin tidak kita kenal, tidak kita pahami adalah orang-orang yang mungkin Allah hadirkan dalam hidup kita. Kita diajak untuk mampu memberikan kesempatan kepada orang lain dalam berbuat kasih, dalam berbuat kebaikan. Bukan berarti mereka harus mengikuti apa yang sesuai atau mengikuti aturan-aturan yang kita inginkan. Tetapi ketika mereka memiliki kehendak baik, percayalah, percayakanlah segala sesuatu kepada mereka dan yakinlah bahwa mereka pun juga bertindak dalam semangat kasih Allah. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, kita pada hari ini diajak untuk bersama-sama memahami sungguh bahwa orang-orang pilihan Allah pun juga tidak hadir hanya dari kelompok kita, hanya dari orang-orang terdekat kita saja, tetapi juga barangkali mereka hadir dari orang-orang yang tidak kita kenal atau berada dari luar kenalan, relasi yang kita miliki. Dan kita diajak untuk bersama-sama mau terbuka menerima kenyataan tersebut, Karena Allah sungguh menghadirkan musisat, menghadirkan kebaikan tidak hanya bagi orang-orang yang mungkin kita pahami, kita kenal saja, tetapi juga dari orang-orang yang ada di luar dari diri kita yang tidak kita temui. Mari kita bersama-sama mohon rahmat keterbukaan sehingga kita mampu menerima segala hal yang datang mungkin dari luar diri kita dan kita mampu untuk menerimanya dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang penuh kasih kami bersyukur melalui sabdamu engkau mengajak kami untuk senantiasa mau terbuka, mau berkembang, terkhusus mau untuk menerima bahwa orang-orang baik, orang-orang yang bergerak berkat roh kudusmu, bukan hanya orang-orang yang hadir dari relasi kedekatan kami saja, tetapi mereka juga hadir lewat kehendakmu sendiri dan engkau yang memiliki hak untuk menghadirkan mereka berasal dari mana saja. Kami mohon bantulah kami sehingga kami mampu untuk terbuka, kami mampu untuk menerima segala apa yang muncul yang baik daripadamu sehingga kami sungguh mampu merasakan kasihmu tidak hanya dari orang-orang yang kami kenal saja, tapi juga dari orang-orang yang mungkin belum pernah kami kenal, belum pernah kami temui. Semoga memuat padamu dan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktifitas Tuhan, memberkati, dan salam mendalam. Terima kasih telah menonton!